Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada sesi ke pembuatan tanah medita Untuk menanam tabu madu tabu lampor Sesuai dengan pembelajaran kita kemarin, berapa perbandingannya? Satu banding dua Satu bagian kompos, satu bagian kokopit, dua bagian tanah Jadi cara membuat tanah media jambu madu tabu lampor itu Menggunakan satu bagian kompos, satu bagian kokopit, dan dua bagian tanah gembur Karena kami sudah menakar empat gerobak tanah gembur Maka kami akan menggunakan dua bagian kompos, dua bagian kokopit, dan empat gerobak tanah gembur Benar? Benar Siapa namamu? Yusi pak Untuk melakukan pembuatan ini sangat berbeda dengan pembuatan tanah media tanaman-tanaman seperti bunga Apalagi zaman sekarang ini ada pelapukan, pelapukan limbah karet Itu dikasih sekampadi ataupun serbuk gergaji Itu sudah dijadikan media tanam Kalau buat bunga sih enggak masalah Tapi kalau untuk tanaman buah-buahan jangan Karena tanaman buah-buahan itu tanaman tahunan Yang akan ditanam bertahun-tahun di dalam pot Tapi kalau bunga paling-paling nanti dua bulan pindah ganti Jadi enggak kelihatan efek dari jamurnya Jadi jangan membeli tanah media sembarangan Kalau untuk menanam tak bulampot Apakah tak bulampot ini harus sejamu madu? Tidak Asal tanaman buah-buahan yang masuk akal di tanam dalam pot Jangan duren Orang goblok itu nanam duren Di dalam pot sedang ditanah saja 4 tahun enggak berbuah 5 tahun baru berbuah Kita mau tanam dalam pot 5 tahun baru penuh akar saja kapan dia berbuah Tapi kalau buat koleksi tidak apa-apa ya Oke Karena tadi sudah disediakan Silahkan mulai dikerjakan Tanah media ini Kemudian kita kasih tingkatan pertama adalah Kupuk kompos Oke Dilakukan pendederan kupuk komposnya Dengan ketebalan yang rata ya Serak di tengah Tumpahin saja Satu lagi masuk Dua gerobak kan Jadi inilah teman-teman ya Dimana saja berada Saksikan Siswa-siswi SMK Negeri 1 Pasir Penyu ini Sedang melakukan praktek Di Sanggar Finiza Tabulampot Desa Batu Gajah ini ya Mereka-mereka ini Sedang dilatih Bagaimana cara membuat Media tanam Untuk Tabulampot yang benar ya Ratakan di permukaan Dengan ketebalan yang sama Selanjutnya Masukkan kompos Eh selanjutnya Masukkan kokopit Kokopit ini Satu karung ini Sudah diuji Bahwa Lebih kurang Dua gerobak Jadi gak perlu ditakar lagi ya Ini teman-teman ya Kita gunakan kokopit Kalau gunakan serbuk gergaji Pura Satu karung Cuma 7.000 rupiah Tapi kalau menggunakan Kokopit Satu karung ini Kita sudah menggunakan 75.000 rupiah Ya bisa dikatakan 10 kali lipat Lebih mahal Menggunakan kokopit Keunggulannya Kokopit ini Pertama Anti jamur Yang kedua Dapat menyimpan Resapan air Di dalam pot Lebih 10 kali lipat Dari dibandingkan Menggunakan BO lainnya Serbuk-serbuk lainnya Rata kan Sebelum diaduk Jadi setelah rata Seperti ini Kita aduk Dengan cara Ditarik Dengan cara Dari atas ke bawah Diambil satu lapis Jadi waktu kita narik itu Kokopit Kompos Dan tanahnya Ketarik Nah seperti ini Saya contohkan Jadi sama-sama Tertarik Kemudian kita buat Ini menggunung Gantian nanti Dia jadi gunung Sebelah sini Bisa Jangan bikinkan ratanya dulu Yang kedua Nanti baru dia rata Oke Lanjutkan Awas jangan sampai Beradu peralatannya Nah sekarang Tinggal pembalikan Periode yang kedua Menggunung ya Jatuhnya tetap Di pucuk gunung Supaya Dia akan Meratakan Adonannya Akan rata Sendiri Gitu Kemudian Kelihatan kan Bercampurnya Rata kan Oke lanjutkan Sampai selesai Baju bersama Siti Satu ya Terus Oke Gantian lagi Regu Terakhir Regu terakhir Gesah habis Jadi kalau cara Pengadukan seperti ini Kita cukup Dua kali mengaduk Saja Sudah rata kan Sekarang kami telah Selesai membuat Tanah media Untuk Bahan praktek Penanaman Jambu madu Tabu lompot Oke Berarti tadi semua Sudah nyimak ya Ada yang gak tahu lagi Cara buat tanah media Jadi hari ini Kita sudah selesai Nah sekarang Kita akan Langsung Melakukan penanaman Dan Nanti kita Akan upload pada Episode Selanjutnya Jadi ikuti Teman-teman ya Sepak terjangnya Siswa siswi SMK Negeri Satu Pasir Penyu ini Selama Tiga bulan Di Sanggar Piniza Tabulam Pot Batu Gajah ini Beliau akan Dibimbing Mulai dari Membuat tanah media Sampai menanam Merawat Pemangkasan Kemudian sortir Sampai ke Panen Mudah-mudahan Mereka ini Akan menjadi Generasi penerus Bangsa Setidak-tidak Di wilayah Riau Sukses bersama Jambu Madu Tak Uang Pot Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video